Hai hai, Assalamualaikum Apa kabar? Siapa nih yang mau ke Jogja? Kali ini, Jawa INC Vacation mau ajak kamu ke Hayat Regensi Jogjakarta Salah satu hotel bintang 5 di Jogja yang punya view luar biasa dan lingkungan yang luas banget Oke, langsung aja ya Jadi pertama kali datang kesan yang Jawa INC rasain itu pelayanannya bagus banget Jadi semua petugas welcoming banget Lalu kita disubuhi pemandangan yang estetik banget yang kental nuansa budaya Jawa serta lapangan hijau yang membentang Nah, untuk check-in kita masuk ke main lobby yang ternyata dalamnya terlihat mewah dan modern cozy banget karena banyak sofa-sofa cantik untuk kita duduk-duduk sejenak atau menunggu antrian check-in kita langsung dapat welcome drink dikasih sejenis fruit punch itu enak dan ukurannya juga bukan yang gelas kecil tapi kita dikasih yang gelas panjang besar puas deh pasti Nah, sama seperti di awal tadi disini kita juga benar-benar dilayani dengan baik dari mulai dijelaskan area lokasi sampai kita diantar ke kamar loh Nah, ini kamarnya di kamarnya ini kita kebetulan dapat yang jenis king garden view satu kasur in bed bed up bed up TV kabel kulkas AC dan kita juga dapat komplement merupakan 2 wingko 4 minor water dan 1 new normal kit yang terdiri dari masker hand sanitizer tisu basa dan tali masker kamarnya cukup luas dan pemandangan keluar juga bagus kamar mandinya juga luas amanitis juga lengkap dan juga yang javai yang saya suka disini ada hair dryer jadi kalau untuk yang perempuan pasti seneng dong ada kelengkapan ini nah fasilitas lainnya juga lengkap seperti dalam lemari ada setrika terus ada teko pemanas air coffee dan teh lalu ada untuk laundry kalau ke lobby luar disana tampak cantik karena lampu-lampu taman sudah mulai menyala dan terlihat seperti kuansa jawanya lebih kental dibandingkan pada saat sore hari nah di lobby luar ini juga terdapat beberapa kursi yang disediakan oleh pihak hayat untuk para penginap yang ingin duduk-duduk santai di teras luar sambil dikelilingi oleh kolam yang ada ikan ikan koy yang besar-besar nah kalau untuk malam hari kita agak malas keluar disana juga ada angkringan yang langsung disediakan oleh hayat tapi ya harganya harga angkringan hotel sih tetap nah tapi tempatnya tapi tempatnya sih ya lumayan oke lah ya untuk makanannya seperti makanan angkringan-angkringan yang ada di sekitar Yogyakarta di sebelah angkringan itu ada restoran yang menyediakan permainan bilyar ada juga untuk permainan panahan dan juga menyediakan seperti lounge ya disitu oke ini hidup di pagi harinya pagi hari kita mau jalan-jalan oke ini hidup di pagi pagi hari pagi hari kita mau jalan-jalan dulu mengelilingi hayat tergensi Yogyakarta kira-kira hotel seluas ini ada apa aja sih kalau misalkan kita mau keluar atau ke arah kolam renang jalannya kalau dari lobby depan itu bisa melalui restoran atau bisa juga lewat belakang kali ini Java Yance masuk lewat restoran jadi kita melewati tempat untuk nanti kita sarapan nah disini dilihat bahwa sudah mulai tersusun rapi tempat kursi-kursi untuk breakfast ya nah setelah itu kita akan menuju ke arah kolam renang disini tempatnya enak banget jadi karena banyak pohon jadi tempatnya itu adem dan nyaman banget pokoknya apalagi sebelahnya kolam renang jadi kalau misalkan kita sarapan atau breakfast itu mata kita juga dimanjakan oleh pemandangan kolam renang dan juga keturuhan dari pohon-pohon yang rindang tadi nah ini karena anak-anak sudah pada tidak sabar mau jalan-jalan melihat kolam renangnya jadi yuk kita lihat kolam renangnya ada yang seperti apa saja sih nah disini kolam renang di Hayat Regensi Yogyakarta itu yang dekat tempat makan ada lalu kalau kita naik ke atas itu ternyata banyak lagi spot-spot kolam renang yang disediakan oleh pihak hotel jadi kolam renangnya ada beberapa spot ya ada yang buat anak-anak ada yang tingginya berada keneka macam ada juga yang untuk orang dewasa dan untuk anak-anak juga disediakan sliding atau perosotan air anak-anak sudah tidak sabar banget ingin berenang karena melihat bahwa kolam renangnya bagus banget disini kolam renangnya juga tetap dengan wansa rimbun jadi terlihat adem dan juga nyaman ya gak yang terlalu panas atau gresang jadi disini tempatnya banyak pohon jadi kelihatannya enak nah ini bisa dilihat bahwa kolam renangnya puzi banget bisa foto-foto juga jadi banyak spot-spot yang bagus yang bisa kita pakai pada saat kita sambil berenang ya gitu Exchange Pippi Tak Association light nice . depende selamat menikmati 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 terus ya jadi eh enggak terlalu licin gitu mungkin masih agak seret-seret mungkin ini perhatian untuk pihak hotel supaya dibuat water slidingnya lebih deres sekali ya airnya jadi pas kita seluncuran itu lebih licin dan lebih kenceng jatuh ke airnya jadikan lebih seru kan nah tapi sih kalau untuk anak-anak mereka sih senang-senang aja selama itu bisa buat mereka have fun terus ada wahana air kayak gini dan ujung-ujungnya mereka main air atau berenang mereka sih happy-happy aja jadi so far untuk minusnya sedikit di water sliding yang agak-agak seret ini kalau water slidingnya oke dan enggak seret pasti jadinya lebih mantep lagi nih di nginep di hayat Regensi Yogyakarta nah yang bikin anak-anak tambah senang pada saat breakfast karena tempatnya di samping kolom merenang itu juga ada burung merpati yang suka datang jadi mereka sedang sambil lihat burung merpati sambil main-main nah kalau untuk makanannya ini nih yang paling aku kasih nilai bagus ya mungkin 9 dari 10 karena di hayat Regensi Yogyakarta ini makanannya lengkap banget dari mulai appetizer main main course sampai dengan dessert semuanya lengkap ada semua ada Indonesian food ada more western ada pastry ada bubur-buburan ada semuanya lengkap dan rasanya itu enak bahkan ada lagi point plusnya ada beberapa makanan yang mereka fresh jadi ketika kita mau baru dimasakin langsung ke depan kita jadi bener-bener fresh tuh ini emang top sih kalau untuk breakfastnya ini nah bisa dilihat juga disini ada berbagai macam kue-kue juga terus untuk minumannya minumannya juga lengkap loh dari mulai jus-jus ada lalu jamu ada ada juga fresh jusnya juga ada yogurtnya juga ada buah-buahan juga ada jadi semuanya ini disini semuanya lengkap banget nah ini juga untuk serealnya juga lengkap susu ada jadi anak-anak juga enggak perlu worry kalau mereka pengen sereal juga ada ah jadi yang paling berpesan sih memang menu breakfastnya ini dan rasanya juga oke bahkan disini juga terkenal sama kroisannya katanya dan sempat cobain juga emang enak sih kroisannya untuk yang mau datang ke Hayat Regensi Yogyakarta nggak usah khawatir sama breakfastnya ya selanjutnya ini adalah hari terakhir jadi hari ini Javai Inci harus check out dari Hayat Regensi Hotel sebenarnya sih masih belum mau berancak ya mungkin masih perlu mungkin kalau yang enak dua hari atau tiga hari ya disini ya cuma karena kita ada keperluan jadi cuma bisa satu malam dua hari satu malam nah disini teman-teman bisa lihat kalau lobby luarnya itu dipenuhi ini sama kolam 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 ikan koi ya jadi ikan koi ini besar-besar banyak jadi anak-anak tuh seneng banget kalau kesini karena mereka bisa lihat dari dekat ikan-ikan yang berenang dan dikasih kesempatan juga oleh petugasnya untuk kasih makan jadi kita bisa minta ke resep series yang di depan untuk kasih makan ikan koi nah ini jadi hibu salah satu hiburan juga buat anak-anak untuk liburan disini jadi bisa sambil kasih makan ikan nah kita juga diinformasikan selain kasih makan ikan dan ternyata hewan disini ada juga seperti taman seperti taman binatang ya jadi ada beberapa binatang yang bisa kita lihat yang salah satunya ini ada penyu yang besar banget nah katanya sih sebenarnya bisa dikasih makan juga tapi waktu kemarin kita nggak dapat kesempatan itu nah ini sebenarnya pintu masuk untuk golf ya jadi kalau yang mau main golf di tempat yang tadi itu masuk pintu masuknya lo sini makanya mungkin banyak orang yang golf atau kedi-kedi yang udah siap untuk menemani para pemain golfnya nanti nah jadi di belakang ini selain ada tempat binatang yang tadi ternyata ada juga tempat permainan ATV jadi yang kayak motor besar gitu itu juga bisa tapi memang itu di luar fasilitas hotel jadi kalau misalkan mau naik ATV berarti ada fee lagi ya untuk naik di untuk naik ATV nya nah sebelah sini itu ada wahana ATV dan lahannya nah cuma kemarin nggak sempat cobain sih untuk ATV nya karena berhubung kita udah buru-buru mau pulang tapi mungkin next kita ada kesempatan kembali lagi ke sini kita bisa cobain ya untuk ATV nya ini nah ini adalah lapangan golfnya pokoknya hijau semua kelihatannya di mata seger kan nah ini juga termasuk ke dalam track hotel yang dimana kalau kita pinjam sepeda dari hotel atau pakai Grab Wheel ini bisa lewat jalur sini juga ya nanti tembus-tembus di hotel oke pokoknya senang banget nginep di Hayat Regensi Yogyakarta kita akan kembali lagi oke bye 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 Hei cantik Tanah antik Hei cantik Hei 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 selamat menikmati 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 bintang selamat menikmati